MTH Corp resmi berinvestasi di Bangka Belitung dalam membantu pengembangan berbagai produk untuk meningkatkan perekonomian dan wisata. Groundbreaking pembangunan Sang Center Selasa 14 Januari 2020 menandakan investasi dengan nilai mencapai 50 miliar rupiah tersebut resmi dimulai. MTH Corp kini resmi beroperasi di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perusahaan NJD Retail Partnership Community ini bergerak di bidang distributor berbagai makanan dan air mineral. Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Aklil atau Krap di Sapa Molen mengatakan, MTH Corp merupakan investor yang masuk pertama pada tahun 2020 di Pangkal Pinang dengan nilai investasi sebesar 50 miliar rupiah yang akan menyerap tenaga kerja lokal sekitar 200 orang. Kehadiran MTH Corp tentunya akan membantu pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam membangun kota melalui investasi pengembangan produk dalam rangka meningkatkan perekonomian dan wisata. Salah satunya untuk awal 2020 ini adalah investasi yang masuk ke Pangkal Pinang. 50 miliar rupiah, harga besar kurang lebih 200 orang. Beberapa tenang yang masuk ke sini seperti Petronas. Petronas kalau aku mungkin udah ini, tapi Petronas yang masuk ke Pangkal Pinang ini level BUMN-nya Malaysia loh. Jadi ini juga prestasi buat kita sebetulnya, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik sehingga efeknya terhadap masyarakat Pangkal Pinang dan bangka berhitung pada khususnya yang kita harapkan. Sebagai pelaku usaha, pihak MTH Corp juga akan melakukan investasi di bidang lada dan siap untuk mendukung semua hal yang dibutuhkan dalam membangun Pangkal Pinang. Groundbreaking sahang center yang akan didirikan sebuah museum dan pabrik lada di kawasan industri Ketapang, Kota Pangkal Pinang, selasa 14 Januari 2020 menandakan kerjasama Pemkot dengan pengusaha resmi dimulai. Investasi yang akan dijalankan di Pangkal Pinang adalah di mana perusahaan kami menjalankan perusahaan sebagai distribusi dari produk-produk daripada aqua dan non, yaitu air minum aqua, kemudian distribusi daripada produk kalbe beverage, yaitu minuman dari kalbe beverage seperti hidro koko, kemudian produk lada nanti yang akan kita produksi di sini. Dengan investasi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Bangka Belitung, khususnya di Pangkal Pinang, sehingga warga Pangkal Pinang bisa tersenyum bahagia sesuai dengan jargonnya Pangkal Pinang Kota Beribu Senyuman. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ayus melaporkan.